Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan berbagi tutorial mengenai Assembly Tepatnya yaitu mengedit assembly Di aplikasi InfraWork Oke, kita mulai saja Di bagian manage disini Kita pilih content Lalu pilih style valid Kemudian di style valid Kita cari yang namanya root Oke, ini adalah katalog assembly yang ada di InfraWork Selanjutnya Kita pilih model assembly yang akan kita edit Misalnya saya pilih yang ini saja Assembly yang ini Kemudian saya copy Biar yang asli tidak terganggu Kita berikan nama Di sini saya berikan nama typical Oke Kemudian Teman-teman klik dua kali ya Untuk mengeditnya Teman-teman klik dua kali Atau teman-teman bisa memilih Tanda pensil ini Oke Nanti jalan ini akan saya buat menjadi dua jalur Yang di tengah-tengahnya Kita akan coba membuat median Oke Untuk membuat dia dua jalur Di sini ada perintah forward dan backward Saya tunjukkan dulu di sini Di sini adalah root tipenya Atau pilih Tipenya adalah jalan, root Kalau kita mau edit jembatan Pilih bridge atau tunnel Kalau ini Biarkan saja Defool ya Nilain marking adalah marka jalan Baik ya Sekarang Di sini sudah ada Kolom-kolom Parameter-parameter Dari Badan jalan Baik kita coba Satu-satunya Sekarang Saya akan mencoba Membuat dua jalur ini Caranya itu Kita tinggal menambahkan Satu jalur lagi Ini satu Dia akan Membuat Land lagi Di sini Jalur Lajur lagi Kemudian di bagian kanan Kita pilih Di sini Menambahkan satu lagi Nah itu Jadi Dua jalur Dan Empat lajur Sudah Terbentuk Selanjutnya Saya akan menghapus Yang untuk Area Lajur sepeda Ini Ini adalah Bigway Ini adalah Lajur sepeda Saya tidak memerlukan Ini Oke Kemudian Saya akan membuat Median Di sini Caranya Di bagian Central Reserve Ini adalah Jalur Center Land Kita buat Di sini ada Tanda plus Kita klik Tiga kali Oke Di bagian atas Kita buat Kerap Di bagian bawah Kita Buat Median Di bawahnya Lagi Kita buat Kerap Oke Untuk Untuk yang ini Kita pilih Kerap Kemudian Untuk median Pilih Grain Space Lalu Untuk yang ini Kita pilih Kerap Untuk yang Kolom ini Adalah Lebar Dari Badan jalan Sama Lebar Median Lebar Kerap Ini lebar Atas Lebar Bahu Untuk lebar Kerap Saya masukkan 0,2 Oke Untuk median Saya coba Satu Dan untuk Sisi Kanannya Saya coba 0,2 Oke Track Inner High Offset Ini adalah Tinggi Dari Kerap Sebelumnya Saya akan Membuat Surface Median Dulu Di bagian Track Top Surface Kategori Di sini Kita pilih Saya pilih Silk Oke Biar kelihatan Median Nah Di sini Kiri kanan Kerap Di bagian Ini Track Inner High Kita pilih Ketinggian Kerap Misalnya 0,2 Tingginya Lalu Untuk yang Sebelah Sini Sebelah Ini 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 Juga Oh Ya Di sini Track Outer High Nah Di sini Kita buat Minus 0,2 Untuk Sebelah Kanannya Sudah Kebentuk Di bagian Track Top Surface Kategori Ini adalah Material Yang ada Di Bagian Atas Untuk Kerap Atau Untuk Item Item Yang Lain Kita Di sini Kita Buat Kita Pilih Cool Top Untuk Bagian Das Ini Juga Cool Top Sudah Kebentuk Ini Mas Kemudian Untuk Ini Untuk Sebelah Samping Kita Pilih Inner Surface Di sini Inner Surface Atau Di Oke Di sini Inner Surface Kita Buat Coupe Side Oke Itu Kemudian Di sebelah Sini Di sebelah Kanan Kita Buat Coupe Side Oh Sorry Di sini Not Side Kini Di sini Kita Buat Coupe Side Oke Selanjutnya Untuk Mengedit Tampilan Dari Carepin Tidak Tidak Ingin Memakai Carepin Nanti Ini Bisa Diganti Pada Saat Membuat Area Trase Jalan Di Infrawock Tinggal Kita Mengganti Komponen Route Baru Kita Klik Oke Kita Ke Create Lalu Kita Pilih Planning Route Lalu Di Area Sini Ya Ini Tipical Misalnya Kalau Belum Muncul Teman Teman Tinggal Ketikkan Tipical Nah Ini Alah Tipical Yang Barusan Kita Buat Klik Lalu Teman Teman Untuk Mengedit Ini Kita Harus Meng Comfort Dulu Planning Route Ini Planning Route Menjadi Komponen Route Klik Klik Kanan Comfort Komponen Route Misalnya Kita Mau Mengganti Komponen Ini Teman Teman Tinggal Klik Disini Klik Klik Komponen Lalu Refresh Komponen Lalu Pilih Komponen Mana Yang Dibagi Misalnya Saya Akan Memakai Coupe And Gutter Disini 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 Ini Terbalik Cara Mem Mirror Ini Arahnya Teman Klik Di Bagian Ini Lalu Klik Kanan Lalu Flip Komponen Oke Nah Ini Sudah Kebalik Begitu Pula Dengan Yang Disini Teman Teman Klik Disini Teman Teman Replace Lalu Cari Get And Gutter Kemudian Klik Kanan Lagi Lalu Flip Komponen Oke Nah Itu Sudah Jadi Teman Teman Mungkin Sekian Tutorial Hari Ini Saya Lanjutkan Ke Tutorial Berikutnya Silahkan Jika Ada Pertanyaan Tulis Di Kolom Komentar Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.